Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Roni Bumen Mas Bro, kali ini masuk ke Perakitan mesin motor Miu Setelah mengalami tahap pergantian Stank Seher, kemudian Lahar Untuk selanjutnya Mas Bro Langsung tahap pemasangan Untuk langkah pertama disini Mas Bro Ketika mau masang disini kan Rantai kamar Untuk rantai kamperat disini Mas Bro Ketika pertama Masukkan disebelah sini Mas Bro Ketika mau memasang keras Ini harus dimasukkan terlebih dahulu Rantai kamperatnya disini Mas Bro Seperti ini Disusun Seperti ini Kemudian baru kerasnya Kalau tidak Seperti ini Nanti susah Iya Gerekan Untuk logik jelasnya Seperti itu Kemudian Baru Rantai kamperat ini Dipaskan Lihat gini Mas Bro Ya itu Pilihatan Nah Tuh Tonjok Rantai kamperat Harus Berada pada Gertiming Yang ada pada Keras Mas Bro Oke Selanjutnya Baru Ditutup Mas Bro Untuk ditutup Disini kan Ini motor Untuk jenis Garis yang Tidak menggunakan Perpak Mas Bro Ini garis di lem Terlebih dahulu Mas Bro Untuk proses pengelemannya Seperti ini Mas Bro Oke Langsung saja Saya lem terlebih dahulu Mas Bro Seperti ini Kita sudah dalam proses pengelemannya Seperti ini Ini sudah di lem semua Mas Bro Ini harus di pasu lem Kemudian tinggal langsung dipasang Seperti ini Langsung Lihat ya Mas Bro Langsung Masukkan Nah Seperti ini Mas Bro Kemudian baru tahap Selanjutnya Pembautan Mas Bro Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kemudian tinggal selanjutnya Pemasangan gigi pompa oli Di gigi pompa oli Sebelum dipasang Harus Gunakan Perpak Ya Mas Bro Kalau tidak dikasih perpak Nanti Oli Jadi Tidak maksimal Itu mengalir ke depannya Kadang malah Suka bocor Mas Bro Jadi tidak bisa Memumpah ke depan Setelah perpak Setelah perpak Pompoli Baru Bigi pompa oli Ini dipasang Mas Bro Jadi ini Di sebelah sini Mas Bro Jadi ada Paut Ini Ada paut Ini harus ada Posisinya Di sebelah sini Oke Selanjutnya Kemudian Dibaut Mas Bro Oke Mas Bro Kemudian Tinggal Ditutup Tapi Ingat Di sini Mas Bro Sebelum Ditutup Harus Di sini Ada Karet Ini Mas Bro Ini karet Ini karetnya Mas Bro Kemudian Perpak Jadi Di sini Harus dikasih O-ring Mas Bro Ini ada O-ringnya Seperti ini Mas Bro Ini menjaga Oli Supaya Tidak ada Kepocoran Ketika Sudah ada Orli Disini Harus Rapet Mas Bro Kemudian Perpak Mas Bro Nah Ini Disini Diwajibkan Gunakan Perpak Seperti ini Ya Mas Bro Ketika Sebelum Ditutup Harus Gunakan Perpak Mas Bro Kemudian Disini Mas Bro Kemudian Ini Mas Bro Ada Pen Yang Dihususkan Untuk Menjaga Supaya Ini Tidak Geser Geser Mas Bro Saat Posisi Pemasangan Langsung Tepat Ini Ada Di Sebelah Sini Oke Mas Bro Kemudian Di Baut Mas Bro Ini Baut Panjang Yang Dua Oke Kemudian Tinggal Pemasangan Sepul Mas Bro Untuk Pemasangan Sepul Ini Kabel Dimasukkan Terlebih Dahulu Lewat Sini Mas Ada Lubang Di Sini Dimasukkan Kemudian Baru Nanti Ini Ada Karet Mas Bro Nah Ini Sepulah RT Ini Mas Dan Ini Harus Berada Di Sebelah Sini Kemudian Pulser Ini Mas Bro Oke Selanjutnya Tinggal Di Paut Mas Bro Kemudian Tinggal Pasang Pasang Magnet Tapi Sebelum Magnet Dipasang Disini Ada Sepi Magnet Harus Dipasang Terlebih Dahulu Lakukan Pada Sini Mas Bro Di Keras Ada Lubang Tersendiri Dudukan Buat Sepinya Mas Bro Selanjutnya Magnet Harus Dipasang Oke Kemudian Di Taut Setelah Magnet Terpasang Baru Kipas Dipasang Mas Bro Oke Mas Ketika Magnet Dan Kipas Sudah Terpasang Selanjutnya Saya akan Pasang Terlebih Dahulu Itu Pada Bagian Sebelah Kiri Mas Bro Langsung Oke Selanjutnya Kita masuk Perakitan Pada Sebelah Kiri Mas Bro Untuk Pertama Masukkan Yaitu Gigi Stutter Mio Mas Bro Ini Harus Dimasukkan Terlebih Dahulu Ketika Sebelum Memasang Dari One W Stutter Mas Bro Oke Kemudian Ini Mas Bro Selanjutnya Gigi Stutter Yang Kecil Mas Bro Kemudian Ring Kemudian Plat Penahan Dari Gigi Stutter Dipaut Oke Selanjutnya Pasang Spi Pengunci Yang Difungsikan Untuk Menahan Yaitu Dari Kiri Ini Mas Jadi Ini Dimasukkan Di Sebelah Sini Usahakan Ini Benar-benar Mas Mas Bro Selanjutnya Seal Yang Difungsikan Untuk Menahan Oli Supaya Tidak Keluar Ke Bagian Dari Faksi Vitih Ini Letaknya Ada Di Sebelah Sini Mas Bro Selanjutnya Pasang One White Stutter Mas Bro Oke Oke Mas Bro Selanjutnya Kemudian Pasang Roller Mas Bro Ini Motor Buka Terendam Mas Bro Jadi Kebanjiran Jadi Seperti Inilah Langsung Pada Jamur Kemudian Funbell Ini Funbell Walaupun Keliatannya Seperti Ini Tapi Ini Masih Bisa Digunakan Masih Layak Ibaratnya Untuk Meminimalis Kita Saat Proses Pembukaran Motor Itu Sedekian Rupa Harus Ditahan Ketika Mendapatkan Konsumen Yang Banyak Sekali Problemnya Jadi Ini Bisa Ditunda Yang Penting Mesin Ya Mas Bro Ini Bekas Terendam Ini Sampai Berkarat Seperti Ini Sudah Dipersihkan Langsung Timbul Karat Lagi Karena Apa Karena Kena Air Mas Bro Seperti Itu Kemudian Langsung Saja Untuk Selanjutnya Pasang Fun Wheel Terlebih Dulu Untuk Masang Fun Wheel Disini Mas Bro Ini Ada Tanda Panah Ini Harus Menghadap Berdepan Oke Kemudian Ditutup Mas Bro Ini Karena Bekas Kerendam Jadi Motor Ini Bekas Kebanjiran Mas Bro Langsung Saja Di Kondisinya Seperti Ini Ring Mas Ring Lagi Mas Bro Ring Lagi Ini Ring Bekas Ada Di Sebelah Sini Mas Bro Ini Ring Sudah Gantian Tapi Gap Apa Mas Bro Beruntang Berumur Oke Mas Bro Kemudian Tinggal Ditutup Mas Bro Oke Mas Bro Ketika Paksibiti Sudah Terpasang Selanjutnya Langsung Mas 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 Pemasangan Block Seher Tapi Sebelum Pemasangan Block Seher Disini Saya Akan Rakit Terlebih Dahulu Pada Bagian Cob Seher Di Silinder Cob Ini Harus Diganti Seal Karena Sudah Mengalami Keras Pada Seal Untuk Cara Merakit Seperti Ini Mas Bro Pertama Pertama Mas Mas Ring Ring Kemudian Niring Yang Satunya Mas Bro Selanjutnya Silk Clap Langsung Saja Dimasuk Mas Bro Posisinya Seperti Itu Mas Bro Oke Selanjutnya Lalu Satu Seperti Mas Bro Ketika Sudah Dipasang Jadi Harus Benar Benar Pas Mas Bro Oke Selanjutnya Tinggal Pasang Clap Mas Bro Jadi Clap Langsung Dipasang Mas Bro Kalau Silk Clap Sudah Dipasang Untuk Perbedaannya Biasa In Lebar X Kecil Mas Bro Karena Ini Mengalami Pergantian Jadi Sebelumnya Ini Clap Bengkok Mas Bro Kelihatan Bengkok Mas Jadi Kelihatan Atau Tidak Mas Bro Jadi Clap Yang Sebelumnya Bengkok Mas Bro Ini Kalau Dimasukin Seperti Ini Perbedaannya Kalau Yang Bengkok Dan Yang Bukan Mas Bro Yang Bengkok Terlebih Dulu Saya Masukkan Disini Ngoplong Mas Bro Perhatikan Yang Disini Itu Ketika Saya Putar Ada Yang Rapet Ada Yang Renggang Tuh Itu Clap nya Bengkok Jadi Kalau Tidak Dikanti Kocor Dan Motor Tidak Bisa Hidup Bengkok Ini Mengalami Karena Rantai Kampratnya Sudah Kendur Kemudian Loncat Dan Ini Sudah Langsung Saja Mas Bro Untuk Perakitannya Clap Yang Bengkok Dua Dua Bengkok Mas Bro Langsung Saja Masukkan Mas Bro Untuk Yang Baru Ini Langsung Masukkan Sebenarnya Mas Bro Oke Mas Bro Selanjutnya Baru Dipasang Per Clap Kunci Club Mas Bro Oke Selanjutnya Tinggal Ditekan Caranya Mudah Jadi Bisa Gunakan Plastik Kemudian Plastik Ini Difungsikan Untuk Damparan Terus Dikasih Kunci Seperti Ini Langsung Dimasukkan Oke Untuk Selanjutnya Yang Satu Mas Bro Jadi Setelah Tepet Kemudian Baru Kunci Selanjutnya Seperti Itu Mas Bro Jadi Harus Mas Mas Bro Selanjutnya Lopen As Lopen As Disini Sudah Mengalami Para Mas Bro Jadi Termakan Pada Bagian Live Oke Kemudian Kelahar Disini Ompong Semuanya Banyak Sekali Gendala Motor Ini Kan Mengalami Pergantian Jadi Perbedaannya Untuk Kelahar Yang Sudah Ompong Seperti Itu Mas Bro Iya Yang Belum Mas Mas Bagus Walaupun Ini Second Karena Yang Punya Dari Pemilik Motor Terus Meminimalis Jadi Tidak Dibelikan Yang Baru Tapi Dia Belikan Yang Sekaranya Saja Untuk Menuruti Permintaan Saya Ganti Dengan Yang Sekarang Di Ya Pokoknya Karena Terlalu Banyak Untuk Tembler Disini Untuk Tembler Disini Sudah Termakan Mas Motor Karena Sering Telat Oli Dan Oli Tidak Naik Atas Mas Untuk Tembler Saya Disini Akan Sedikit Berbagi Cara Kalau Tidak Diganti Dipangkas Yang Penting Untuk Memangkas Gunakan Gerinda Yang Penting Itu Rata Mas Bro Dua Duanya Mas Bro Oke D Dikerinda Nanti Kalau Sudah Dikerinda Langsung Dipasang Untuk Cara Gerindanya Yang Penting Seperti Ini Ya Dikerinda Mas Bro Maksudnya Seperti Ini Mas Bro Nanti Saat Menggerinda Kalau Tidak Gunakan Gerinda Duduk Pake Gerinda Tangan Pun Bisa Mas Bro Set Oke Saya Gerinda Terlebih Dahulu Mas Bro Jadi Sebelumnya Seperti Ini Jadi Termakan Dan Untuk Meminimalis Biaya Ini Harus Dibikin Sedih Memikian Rupa Supaya Ini Tidak Legok Legok Mas Bro Jadi Intinya Yang Penting Nanti Saat Proses Sudah Dipasang Tidak Menimbulkan Bunyi Kalau Cacat Seperti Ini Biasanya Akan Timbul Bunyi Selanjutnya Setelah Dipangkas Gunakan Gerinda Langsung Di Amplas Mas Bro Nanti Hasilnya Maksimal Untuk Cara Ngamplas Seperti Ini Kalau Manual Kalau Ada Gerinda Itu Saya Biasanya Pakai Gerinda Duduk Lebih Cepat Kalau Cara Manual Manual Seperti Ini Bisa Dengan Cara Seperti Jadi Kalau Tadi Ini Ada Seperti Ini Anda Beran Saya Beran Saya Beran Dua Mantap Kalau Seperti Kalau Manual Seperti Ini Masukkan Pemasan Templar Masukkan 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 Templar Sudirkan Asnya Caranya Seperti Ini Masukkan Masukkan As Dimasukkan Dari Sebelah Sini Untuk As Di Disini Jangan Sampai Kebalik Jadi Yang Ada Derat Ini Di Luar Supaya Nanti Untuk Mempermudah Saat Proses Itu Bukaan Mas Untuk Mencepat Astag Disini ustered craft Jadi Seperti Itu Mas Bro Masuk Semua Kemudian Yang Satu iya usahakan seperti itu Mas Bro kemudian langsung pennya dipasang dari sebelah sini perhatikan disini ada terat dan terat harus berada di bagian luar selanjutnya pasang pelat penahan laherno penas dan pen lemlar kemudian dibaut oke jadi seperti itu ya Mas Bro mudah blockhead sudah terpasang semua komponennya langsung saja untuk berikutnya masuk ke pemasangan shaker Mas Bro untuk langkah pertama disini perhatikan Mas Bro disini ada tanda panah ya Mas Bro untuk tanda panah ini ini ada panda panah menghadap yaitu ke atas kalau dibalik posisi seperti ini jadi anak panahnya posisi ke bawah untuk yang in yang in ya Mas Bro nanti yang atas yang clap in itu ada di sebelah sini maksudnya diputar jadi anak panah ini menghadap ke bawah ya Mas Bro oke maksudkan jadi ini untuk in dan ini untuk X tanda panah ini menghadap ke bawah Oke untuk langsung saja jadi untuk pemasangannya seperti ini pasang kancing terlebih dahulu Mas Bro supaya kita lebih memahami tentang pemasangan ring shaker nya nanti untuk memasang sepinya seperti ini Mas Bro oke di harus masuk ya Mas Bro masuk kedudukannya ya seperti itu Mas Bro selanjutnya tinggal pasang ring shaker nya Mas Bro untuk pemasangannya seperti ini Mas Bro ini masukkan seperti ini dan nanti ada yang harus diketahui yaitu bahwa saat memasang pemasang ring shaker khususnya untuk batak jangan sampai yaitu ada yang tertukar maksudnya untuk pemula biar lebih mudah memahami Mas Bro seperti ini kemudian sambungan tadi di sebelah sini Mas Bro ini sambungan kan Hai sambungan Mas Bro kalau sambungannya yang satu sudah disini sekarang sambungannya ada disamping Mas Bro jadi seperti ini bisa disamping sebelah sini bisa disamping sebelah sini untuk langkah pertama hai 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 seperti ini Mas Bro kalau sudah masuk kemudian yang satu ring lagi Mas Bro niringnya yang paling tipis ya Mas Bro jadi di sini yang di sini yang di samping ring cacing ini Hai untuk yang dimasukkan yaitu ring yang tipis jangan yang tebal ini tebal dua ini tipisnya tadi dua kalau tadi sambungannya sudah ada di sebelah sini ini sambungan kemudian sambungannya yang satu ada di sebelah sini Mas Bro dipolak-polak ya Mas Bro kemudian selanjutnya yang hitam ada di tengah nah baru yang ini yang diatasnya Mas Bro ini ada tulisannya juga ini ada tanda ya Mas Bro kalau ini polos di sini ada tanda dimasukkan sebelah sini nah seperti ini Mas Bro oke untuk selanjutnya tinggal pemasangan jadi untuk yang in tadi Hai anak panah ini menghadap ke bawah yang in yang sini yang X yang sini itu untuk saat memasang ring seher jangan sampai ketemu antara sambungan ringnya ya Mas Bro ini ada disini yang satu harus ada disini kemudian ini disamping nih disamping dan yang ring cacing ada di tengah Oke eh maksudnya seperti itu ya Mas Bro semoga media dipahami dan cukup dimengerti tinggal pemasangannya saja kemudian ditanjutnya Mas Bro kemudian ditanjutnya Mas Bro kemudian ditanjutnya Mas Bro selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro ketika anda memasang gear sentry bagian depan disini ada garis lurus tandanya mas bro disini harus lurus sama ini mas bro ada tanda disini kemudian ini ada garis lurus pada magnet mas bro ini huruf kaya H tapi jangan yang H tapi yang lurus kemudian lurus sama tanda yang ada di krengkes ini mas bro oke oke mas bro selanjutnya tinggal proses pemasangan kerangka kemudian untuk hasilnya nanti kita akan simak bersama oke semoga bisa membantu dalam proses pengerjaan mesin motor anda yuk cus selamat menikmati oke mas bro ketika perakitan sudah selesai semua sekarang kita tinggal tes untuk hasilnya mas bro oke langsung saja mas bro kita tes bersama oke mas bro selanjutnya pemasangan busi tapi langkah lebih baiknya ketika mesin sudah dipasang semua cek terlebih dahulu yaitu kompresi mas bro bisa gunakan jari seperti ini dan kemudian diselah mas bro oke kompresinya normal kemudian cek pengapian mas bro api harus ada mas bro oke mas bro ambil jam api oke tapi untuk api ada mas bro selanjutnya langsung saja kita pasang Nyalakan masuk Perhatikan disini, untuk oli disini harus kemarin Langsung ke titik atas Mas Bro, ketika dalam proses penanganan mesin Kalau sudah hidup, cek oli itu naik atau tidak Seperti tadi, kemudian ini sudah mantap Mas Bro Selanjutnya tinggal pemasangan kodi saja Mas Bro Ketika mesin sudah dipasang, sudah normal Dan kiranya untuk pemasangan kodi Sahabat juga bisa lah tutorialnya Semoga bisa membantu dalam proses penanganan mesin Untuk perakitan sudah selesai Dan tunggu video-video terkini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Dan bahkan buah Sampai jumpa